Inilah cuplikan rekaman Bobby Rian yang di-share ke Youtube. Bobby yang mengaku 10 tahun menjadi tenaga harian lepas di Dinas Tata Kota Batam merasa dicurangi oleh kepala dinas dan unsur pimpinan Dinas Tata Kota. Dari rekaman yang ia buat, sejumlah THL lama di Stako telah dizolimi oleh unsur pimpinan di Stako. Berdasarkan pengakuannya, ia dan sejumlah THL lama lainnya terancam diberhentikan karena telah masuk THL yang baru. Sementara menurutnya, tidak ada penerimaan THL baru sesuai dengan ucapan kepala di Stako Batam, Asril. Bobby menunding pejabat di Stako telah memanipulasi kontrak tenaga harian lepas di sana. Dari data yang dimilikinya, anak kandung KD Stako dan sekretarisnya juga masuk menjadi THL yang baru yang dipekerjakan di Stako. Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengaku telah melihat rekaman Youtube tersebut. Rudi menegaskan, tidak ada lagi penerimaan tenaga honorer di SKPD manapun. Ia juga mengaku akan memberhentikan tenaga honorer yang tidak sesuai dengan aturan. Selain itu, pejabat yang menerima tenaga honorer tersebut juga diperiksa inspektorat. Rudi juga mengatakan akan segera memanggil Asril selaku kepala di Stako Batam. Sampai kan tidak ada lagi menerima honor atau penambahan atau penggantian, mulai saya jabat. Artinya, saya ingin semua prosedural sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Boleh terima, tapi ada aturan yang harus dilewati. Tidak ujujuk masukkan. Maka kalau di Dinas Tata-Kota, nanti jam 4 saya panggil, kita berhentikan semua yang dimasukkan baru. Yang 20 itu, Pak? Saya tidak tahu 20. Yang penting yang baru dimasukkan, kita akan buktikan, lagi diverifikasi BKD, ini harus ada pahlawan. Akan kita berhentikan semua. Mau anak, siapapun dia, memang gua pikir. Rudi mengaku akan menindak lanjuti kasus ini. Nur Ekadevi, Muhamzani, Kilas Tujuh, Menginformasikan.